Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali para sobat peserta otomotif pada kesempatan hari ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang dunia otomotif hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai ban ban adalah salah satu komponen penting pada mobil jadi dalam pemilihan ban kita juga harus tepat dan jangan lupa pada kode ban terdapat beberapa kode yang harus para sobat-sobat peserta otomotif ketahui dan mengerti karena kalau kita tidak bisa mengartikan apa yang terjadi pada kode ban ini berarti bisa jadi nanti kita bisa salah pilih dalam mengaplikasikan ban dan juga bisa salah pilih juga nanti dalam penerapan ban ini mau dipakai di medan seperti apa oke pada kesempatan hari ini kita ada salah satu ban yang cukup familiar ini adalah ban City Radial merknya Komodo ini kendaraan off-road ban untuk kendaraan off-road yang cukup familiar di dunia otomotif hari ini kita akan bahas salah satu kode yang ada di ban ini agar para sobat otomotif juga mengerti salah satunya pada ban ini adalah kode LT265 per 70 R17121 118Q apakah artinya dari kode ini kita akan bahas satu persatu pada kode LT LT ini menunjukkan bahasanya ban ini cocok dipakai untuk light track apakah itu light track light track adalah kendaraan angkut ringan di beberapa ban yang lain depan kodenya ini ada juga yang pakai kode B kalau B itu untuk passenger nah ini adalah kode LT berarti ban ini cocok dipakai untuk kendaraan angkut ringan kemudian 265 265 adalah menunjukkan dari lebar tapak ban artikan 70% apakah itu 70% 70% adalah menunjukkan daripada tinggi ban dibandingkan dengan lebar tapak ban berarti kalau 70% adalah 70% dari 265 berarti kurang lebih tinggi ban ini sekisaran di 185 lanjut R17 R17 menunjukkan ini ada tipe ban radial dengan dia meter pelak 17 inci ini menggunakan satuan inci kemudian di 121 118 menunjukkan adalah load index load index jadi load index adalah kemampuan ban ini dalam menerima beban maksimum jadi ban ini dipakai untuk kendaraan angkut ringan yang mampu untuk mengangkut beban sampai dengan 1180 kilo jadi kurang lebih mampu menerima angkutan kisaran sampai dengan 1 ton kemudian yang di Q ini mengartikan adalah batas aman batas aman kecepatan ban ini dipakai jadi kalau Q itu artinya kurang lebih batas aman ban ini untuk kecepatan di 160 km per jam batas tertingginya adalah di kode Y kode Y itu biasanya sampai dengan 300 km per jam kemudian yang tidak kalah penting yang tidak kalah pentingnya lagi pada ban ini ada salah satu kode produksi jadi rekan-rekan sekalian harus ketahui kapan kan ban ini diproduksi apakah masih aman ban ini diproduksi atau sudah expired pada ban ini teman-teman bisa cek ya ini saya kasih tanda putih di bawah ini menunjukkan ada kode 1221 yang berarti ban ini diproduksi di minggu ke-12 di tahun 2021 minggu ke-12 berarti kurang lebih di bulan Maret jadi kan satu bulan ada 4 minggu jadi ban ini diproduksi di bulan Maret di tahun 2021 berarti ban ini masih baru dan layak pakai yang harus rekan-rekan ketahui pada asal nanti membeli ban di luaran pastikan rekan-rekan ketahui dulu ini kode produksi dan sampai tahun 2021 kita beli ban kita dapatkan ban di tahun 2019 otomatis ban itu sudah expired kalau ban expired berarti kualitas dari karet tidak bagus untuk menghindari jangan sampai nanti terjadi accident terjadi celaka karena ban bisa terus di jalan itu akibatnya bisa fatal kemudian yang tidak kalah pentingnya ada satu lagi ada kode tanda segitiga pada ban ada kode segitiga di atas ini menunjukkan batas maksimum ban ini nanti dipakai jadi kalau sudah menyentuh di kode segitiganya berarti ban ini sudah tinggul atau tidak layak untuk di atas ini adalah batas ini harapannya nanti pada tetap menyentuh batas ini menjadi peringatan untuk bisa melakukan kegiat di atas harapannya dengan kita mengetahui beberapa kode dari ban ini banyak bisa menambah pengetahuan para rekan-rekan bisa otomatif bisa lebih waspada bisa lebih kita berkendara dengan selamat dan harapannya menambah pengetahuan untuk rekan-rekan tersebut 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 Terima kasih.